Oke, berikut kami sampaikan tutorial singkat membuat photobook dengan My Memory Suite. Tahap pertama adalah create photobook dari desainer template. Setelah itu kita pilih template yang sudah tersedia. Saat ini saya ingin memilih My Baby. Oke, setelah itu next. Setelah itu template halaman defaultnya adalah 7. Jika Anda ingin menambah silakan tambah. Klik next. Dan ada dua pilihan. Pilihan secara manual dan pilihan otomatik saya pilih otomatik. Klik next. Kemudian upload foto Anda sesuai dengan yang Anda inginkan. Kayak ini saya ingin memilih 14 gambar karena ada 7 halaman. Oke, saya ingin memilih 14 gambar karena ada 7 halaman. Oke, next. Kasih nama album Anda. My Baby. Ini lokasinya. Finish. Bukan generate secara otomatik. Album yang sudah dipilih. Halaman 1, 2, 3, 4. Saya membuat 7 halaman. Oke, setelah selesai. Album sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Kita upload menjadi JPEG atau PDF file yang nantinya akan diprint. Pilih export. Page di share album. Kemudian apakah Anda ingin menyimpan? Klik yes. Kemudian di sini lokasinya. Klik ok. Dan formatnya PDF. 7 halaman dengan pixel sekian. Lokasi penyimpanan di sini. Klik finish. Oke, sudah selesai. Dan tersimpan dengan nama mybabyo.pdf di lokasi ini. Oke. Dan selesai. Kita lihat di folder. Oke, mybabyo.pdf dan photobook telah selesai dibuat. Dimpinan tutorial My Memory Suite 4. Sangat cepat dan sangat powerful. Selamat mencoba dan selamat berkreatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.